Sementara itu hingga kuartal 3 2019, Antam membukukan kenaikan penjualan bersih sebesar 23% menjadi Rp24,35 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp19,95 triliun. Meskipun demikian, laba bersih justru turun 11% dari Rp631,13 miliar menjadi Rp561,19 miliar. Penurunan laba bersih akibat naiknya beban pokok perusahaan sebesar 29,87% menjadi Rp20,8 triliun.